Halo Halo teman-teman welcome back to Project YouTube channel bagi sama Raysha hari kita lagi ada di IMS 2023 di G Expo Kemayoran dan sekarang kita lagi mau main ke salah satu boot yang ada di IMS yaitu boot solar guard nah buat temen-temen yang lagi mau tahu informasi mengenai kaca film bisa banget tinggal ke video ini sampai habis langsung aja yuk kita kepoin di boot solar guard ada apa aja dan ada produk apa aja sih let's go nah kita udah sambut nih soalnya Kanovi kita udah sahabat Oto nih Kanovi oke Hai sahabat Oto nah Kanovi kasih dulu informasinya dulu dong kalau misalnya bootnya solar guard ini ada di mana lokasinya bootnya solar guard itu di IMS ada di pre-function Holder PD5B langsung ya kalau misalnya kalian lihat ada pintu masak di sebelah sana itu Holder langsung sebelah kanannya udah ada boot solar guard nah jadi temen-temen kalau misalnya mau membutuhkan informasi mengenai pemakaan kaca film bisa banget langsung main ke bootnya solar guard nah Kanovi boleh dong diajak tur sedikit nih dikasih tahu ada produk-produk apa aja sih di solar guard Oto nah untuk IMS kali ini yang spesial itu tetap masih ada produk terbaru kita yang tahu lalu launching itu ada di LX25 di sini nih Oh ya Kak kasih tahu juga bedanya kaca filmnya solar guard sama kaca film di Oto maketernya itu apa sih solar guard oke nah untuk IMS kali ini aku lebih jelasin sedikit dulu ya berarti 25 ini punya tingkat kegelapan 50% jadi cocok banget buat konsumen yang pingin kaca film gelap nih biasanya mintanya 60 tapi buat kita itu terlalu gelap untuk kaca depan nah opsinya itu si LX25 ini karena dia punya tingkat kegelapan 50% tapi tonok panasnya tetap tinggi dan visibilitasnya masih aman dari dalem kan Kak Novi udah informasiin nih kalau misalnya ini kaca film yang LX25 itu kegelapannya hanya 50% ya jadi misalkan lihat juga nih Kak Novi kalau misalnya itu tidak terlalu gelap tapi nggak langsung juga tembus banget ya 50%nya solar guard ini dia masih clear walaupun based on black tapi dari dalem tetap terang oke nah ini Kak Novi mau ngapain nih megang-megang nah aku udah suka kain sih kita punya alat demo nah ini nanti Marecia bisa cobain alat demonya seberapa oke sih tonok panasnya LX25 ini oke dia punya tonok panasnya itu sebesar 98% gitu kita punya lampu sekitar masing-masing 275 watt ada 4 lampu kita cobain seberapa ademnya kaca film solar ayo langsung ngebuktiin ya maksudnya adem atau apa cuma konten doang ya kan Novi adem nggak hanya adem aja tapi privasinya dapet ya oke coba kak waduh coba ini dong anget ya eh tapi nggak ya sama sekali Pak ya nggak sama sekali loh padahal ini kata ini kan Novi itu lampunya kak berapa waktu 275 kali 4 275 kali 4 kebayang nggak sih itu seberapa besarnya lampunya tapi ngerempasain solar gas ini di ultrassoponnya sama sekali bisa bau tonton jadi aman banget ya berarti ya enak banget buat kaca depan maupun kaca bimbatan belakang iya nah buat aku cobain lain juga mau boleh langsung aja kita grembak semuanya kak biar total langsung oke oke ini lanjut nah memang kalau soal ganti sini kalau untuk mau beli kaca film solar gas biasanya kita tanya dulu kebutuhannya sebenarnya apa mau yang 338 nya berapa persen mau yang terang banget atau yang tampilannya agak-agak hitam nih nah biasanya kita tanyain dulu setelah kebutuhan konsumen nah disini aku punya alat demo ini masing-masing 275 watt kita punya delapan lampu yang secara simulasi panas yang ice cream tuh kayak panas banget tuh mungkin lagi berkendaraan di siang hari gitu nah ini sih mulai kita klaim satu-satunya kaca film yang bisa atau berani pakai sekaligus 8 lampu gitu jadi biasanya tuh nggak terlalu banyak brand-brand yang pakai 8 lampu biasanya cuma kayak 2 lampu atau 4 lampu nah ini 8 lampu sekaligus maksudnya 8 lampu ya jadi tau banget kan seberapa mas nah kita coba aja ya langsung waduh ini nanti ini teman-teman tanpa beri ini langsung berasa nih panas ya betapa ini bener-bener panas sebenarnya menggambar ini kalau misalnya kita lagi nyetir siang-siang ya kayak itu Ayo aku butuh kaca film Nah ini untuk produk Black Phantom kita 40% Gimana? Langsung berasa adem dan Pasu panasnya langsung Tercover ya? Tercover ya Jadi dia ditolak Ini yang 40% Ini dari seri Black Phantom kita Seri paling laris Saat ini Black Phantom ya Karena memang Black Phantom sendiri punya Ton warna hitam solid atau hitam pekat Jadi itu market kaca film Sekarang kan di Indonesia suka banget yang hitam Nih ya kan? Malah apain sih emang sama Toto suka yang hitam-hitam heran deh Nah kita sembiain Empat tingkat kegelapan dari mulai Dari mulai 30, 40, 60, dan 80 Jadi lengkap banget Jadi enggak banget ya Misalnya ini yang 40% Jadi udah 40% aja Udah langsung nolak banget sih 40% nolak panasnya bisa di cek nih Ini 94% Jadi mantep banget Selain nolak 20% ada apa lagi nih kak? Ada si LX seri Tetep seri LX Seri LX ini memang tampilnya lebih ke clear ya Kalau tadi itu Black Phantom Nah dia lebih datang LX lebih ke clear Ini nolak panasnya di 95% Biasanya kaca film clear gak? I expect buat adem kan? Betul Nah ini dia clear tapi tetep adem Kita cobain kak langsung Oh Jumlah tetep ya Ya Jadi langsung nolak panas juga Bener bener Jadi bener bener Kalau tadi ngeladar kaca filmnya Ini memang langsung Yang terpanas ya kak Tapi sedangkan kalau misalnya Udah di cover sama kaca film Soalnya ini Ini gak panas sama sekali Jadi memang sudah ter cover Tolak panas banget sudah oke Jadi bener kendara ya nyaman aja Lebih tenas sinar matahari Banyak juga nih temen-temen yang Mungkin nanya nih kak Kalau misalnya nih Masang kaca depannya beda Kaca film yang belakang itu Bisa gak sih? Bisa Jadi bisa tergantung Sesuai waktu butuh Betul Depan itu misalnya rekomendasi kita Di 40 Sampingan kiri bisa Pasang di 60 Atau 80 Kalau penjangan jadi Amannya dapet Privacy nya juga dapet Nah soalnya ini ada lagi kak Mungkin untuk promo kali ya Nah bisa nih Kalau misalnya kalian datang ke IMS Datang ke butuh seluarga Tengah pasang kaca film Bakal dapet apa nih kak? Discern 50% Terus semua tipe mobil Dan semua tipe film Gimana? Gimana? Jadi mantep banget ya Pemuhannya di IMS aja Iya men Di IMS itu di tanggal berapa kak? 16 sampai 26 Capa nih? Cari Kanovi Waduh Kanovi tuh Mokasinya tadi ada di Holder Soalnya juga ada seluarga Nah thank you banget kak Thank you Sudah hampir mampu Sudah hampir Masih mengenai kaca film Banyak banget nih temen-temen Mobil sahabat-temen juga Yang membutuhkan Ikutkuasi ini Banyak yang ter-edukasi Iya Penting banget ternyata ya Kaca film itu Dipasang di dalam mobil Oke Oke Terima kasih Kanovi Sekalian udah nonton Oke Terima kasih banget Sudah mengikuti video kali kita kali ini Pokoknya See you next video Soalnya Pengen ada Autoproject Bikin mobil Autoproject Bikin mobil Autoproject Bikin mobil Bikin mobil Bikin mobil